Nah ini dengan kris ini kan ada banyak kalau saya lihat manfaatnya gitu ya Mulai dari ada kriteria standar yang harus dipenuhi oleh tiap rumah sakit gitu ya Tidak ada lagi katanya, ini kan saya butuh klarifikasi juga dari Bapak Katanya tidak ada lagi satu ruangan rumah sakit itu, satu kamar itu lebih dari 4 pasien Untuk yang di fasilitas kris nanti Ya diharapkan seperti itu, karena kan ada 12 itu mungkin sudah tahu ya Jadi bangunannya yang tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi Ventilasi udara, pencahayaan, kemudian temperaturnya yang diatur Ruang rawatnya ya dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak dewasa, penyakit, infeksi, non infeksi Segala macam lah kak gitu, ada kamar mandinya di dalam, segala macam ada outlet kosigen gitu Itu berusaha dipenuhi biar lebih nyaman, lebih enak begitu Jadi mutunya lebih bagus gitu Kalau dari pengantin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.